Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Liga Champion, AC Milan Waspadai Mohamed Salah Mantang penyerang AC Milan, Alberto Ghilardino, meminta Rossoneri mewaspadai Mohamed Salah ketika berjumpa Liverpool di Liga Champion. AC Milan, Liverpool, dan FC Porto merupakan mantan juara kompetisi paling elit benua biru tersebut. Rossoneri adalah klub tersukses kedua di Liga Champion dengan perolehan tujuh gelat. Adapun Liverpool sudah mengeleksi enam trofi Liga Champion dan Porto, sudah dua kali mengangkat trofi si kuping besar. Sementara itu, Atletico Madrid adalah finalis dua edisi final Liga Champion pada musim 2013-2014 dan 2015-2016. Soratan utama di grup B tentunya bakal mengarah ke Milan dan Liverpool. Begirossoneri 2021-2022 menjadi musim perdana mereka kembali ke Liga Champion setelah tujuh tahun absen. Liverpool dan AC Milan juga pernah saling mengalahkan dalam dua edisi berbeda di partai final Liga Champion. Dorads mengalahkan Milan dan menjadi juara Liga Champion edisi 2004-2005 dengan kisah keajaiban di Istanbul. Milan lantas membalas kekalan tersebut pada musim 2006-2007 guna merengkuh trofi si kuping besar ketujuh. Kini, Milan dan Liverpool tergabung dalam satu grup dan bakal saling bentrok pada matchday perdana Liga Champion musim ini. Milan bakal menyambangi markas Liverpool di Stadion Anfield pada Rabu 15 September 2021, waktu setempat atau Kamis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Perjumpaan kedua tim pada laga perdana di Liga Champion musim ini turut menyita perhatian dari mantan striker Rosneri Alberto Ghilardino. Alberto Ghilardino yang ikut menghadapi Liverpool pada final Liga Champion 2006-2007, memperingatkan AC Milan untuk mewaspadai satu pemain Dorans. Pemain ini maksud adalah penyerang sayap asal Mesir, Mohamed Salah. Mohamed Salah pernah menjadi rekan setim Ghilardino di Fiorentina pada 2014-2015. Selama berseragam Liverpool, pemain berusia 29 tahun tersebut tercatat menorekan 127 gol dari 206 pertandingan di semua kompetisi. Berdasarkan hal itu, Ghilardino menyebut Mohamed Salah sebagai ancaman bagi Milan. Yang paling saya takutnya adalah Mohamed Salah. Dia adalah mantan rekan setim saya di Florens. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Barcelona Jegah Coutinho capai 100 penampilan Barcelona sepertinya akan mencegah Philippe Coutinho untuk mencapai 100 penampilan. Kalau itu terjadi, Barca harus bayar 337 miliar rupiah ke Liverpool. Barcelona lagi mengirit betul pengeluarannya. Tak ayal, hutang klub yang menggunung sampai angka 20 triliun rupiah. Saat laporan keuangan akhir tahun kemarin, Barcelona sudah merugi 481 juta euro atau sekitar 8,1 triliun rupiah. Pandemi virus corona yang menghantar pemasukan klub diperkirakan mencapai nilai 91 juta euro atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Dilasnya dari Marca, persoalan pengeluaran Barcelona yang angkanya besar belumlah usai. Masih satu lagi yang membayangi yakni bonus ke Liverpool dalam klausul pembelian Philippe Coutinho di tahun 2018 lalu. Kala itu, Barcelona menjanjikan Liverpool akan memberikan bonus besar 20 juta euro atau setara 337 miliar rupiah jika Coutinho sudah mencapai 100 penampilan di seluruh kompetisi. Kini, Philippe Coutinho sudah mencatatkan 90 penampilan di seluruh kompetisi. Di musim 2021-2022 ini, Coutinho belum dimainkan di tiga laga yang sudah dilalui. Coutinho hanya duduk manis di bench pada laga kontrah Gethub. Walau nantinya Coutinho cuma bermain sebagai pemain pengganti, tetap saja itu dihitung satu penampilan. Liverpool nyaris datangkan Patrick Bamford di jendela transfer musim panas 2021 lalu. Menurut laporan yang dilasih dari Express Football, Liverpool dikabarkan mempunyai ketertarikan untuk datangkan penyerang Leeds United. Patrick Bamford. Di jendela transfer musim panas 2021 lalu, Usai Jordan Club berusaha keras ingin melakukan perombakan pada bagian sektor lini depan. Semenjak membela Leeds dan menjajal kompetisi Liga Inggris dari 2021 lalu, pemain berusia 28 tahun tersebut secara perlahan dapat menunjukkan ketajamannya secara imprasif, mengingat dirinya bisa mengeleksi 17 gol dalam 38 pertandingan. Melihat penampilannya yang mengalami peningkatan, tentu saja membuat The Reds mulai berpikir untuk mempertimbangkan dalam memboyang Bamford. Walau demikian, sampai bursa transfer ditutup, mereka tak kunjung berhasil membawanya ke Anfield Stadium. Alasan utama, Klopp batal memboyang pemain asal Inggris itu disebabkan karena mantan pemain Chelsea tersebut sudah terlebih dahulu memutuskan untuk memperpanjang kontrak bersama The Peacocks. Sampai tahun 2026 mendatang. Walau menaikkan kontrak jangka panjang, Liverpool tetap diprediksi. Bakal mencoba mengajukan penawaran resmi lagi di akhir musim 2021-2022 nanti. Setelah melihat tidak punya opsi rotasi yang memadai dalam bagian penyerangan. Liverpool, lirik Marco Asensio Rumor transfer terus bergulir, walau bursa transfer musim panas sudah lewat. Salah satunya, Liverpool yang berancang-ancang membeli Marco Asensio. Liverpool cukup pasif di bursa transfer musim panas kemarin. The Reds cuma membeli back tengah, Ibrahim Akonate dari RB Leipzig. Chelsea dari Mirror, manager Jordan Klopp masih mau memoleh sekuatnya agar mampu bersaing meraih trofi. Salah satunya, mau menambah amunisi di lini depan. Kini, satu nama masuk dikabarkan masuk dalam radar Klopp dan dikabarkan juga sudah dapat restu dari Liverpool. Dia adalah Marco Asensio. Marco Asensio adalah penyerang sayap Real Madrid yang berusia 25 tahun. Musim lalu, dirinya baru pulih dari cendera lutut panjang. Sayangnya, Asensio belum mampu kembali ke performa terbaik. Musim lalu di Liga Spanyol, Asensio memang mencatatkan 35 penampilan, tapi cuma 21 kali jadi starter dengan sumbangan 5 gol dan 2 asis. Asensio belum dapat mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Zinedine Zidane kala itu. Pun di awal musim ini, Asensio juga baru bermain sebagai pemain pengganti 3 kali. Marco Asensio kalah saing dari Gerd Bale, Eden Hazard, dan Vinicius. Asensio masih mau berjuang menembus sekuat utama. Tapi tentu semua tergantung pelatih Carlo Ancelotti. Liverpool masih melihat peluang tersebut dan mau memboyong Asensio ke Anfield. Kabarnya, The Red siap merogok kocek sebesar 30 juta euro atau setara dengan 506 miliar rupiah. Asensio diakini mampu menambah daya gedor Liverpool. Apakah Liverpool dapat memboyong di musim dingin nanti atau di musim panas tahun depan nanti? Terima kasih telah menonton!